Intro Assalamualaikum Pemirsa Oke, jumpa lagi dengan channel saya Youtube Zaidan Elektrokebumen dan juga fans web Facebook belajar servis elektronika dan kali ini saya ada servisan STB metrik Apple HD merah dengan kerusakan mati total ini kata pemiliknya akibat ada petir kemarin TV nya rusak dan juga STB nya ikut rusak kita coba colokin dan tidak ada reaksi sama sekali, ini mati total kalau kena petir untung-untungan ya, bisa parah bisa juga tidak, dan untuk menentukan apanya yang rusak kita tentukan dulu bagian power supply atau mesin STB nya yang rusak kita menggunakan USB 5V ini kita pakai adaptor 5V kita setel di 5,1V bisa juga menggunakan charger HP jika cuma ingin mencobanya tapi untuk berkepanjangan lebih baik menggunakan adaptor yang sudah dipastikan kekuatan atau kestabilan dari tegangan dan arusnya kalau untuk charger HP kadang bagus, kadang tidak tidak tentu jadi ya oke, langsung saja ini sudah ada tegangan 5V nya kita colokin di sini di port USB belakang ini karena di depan masih rapat ya, ada plastiknya tidak perlu kita lepas dulu dan segel juga belum kita lepas kita tentukan dulu bagian mana yang rusak power supply ataukah mesin STB nya sudah boot oke, sudah tampil ya metrik ya oke, kita colokin jack USB dan STB langsung jadi ini berarti yang rusak adalah bagian power supply atau PSU nya sementara untuk mesin STB nya itu normal karena sudah terbukti jadi dan sekarang kita bongkar kita cek bagian power supply nya apanya yang rusak yang menyebabkan STB ini tidak hidup langsung kita lepas saja PCP nya kita saksikan untuk elko masih bagus ini tidak menonjol dan malah cenderung cekung ini karena baru satu bulan lebih ya jadi masih tergolong baru ini dan sudah saya amati ini katanya kena petir dan memang betul kita lihat disini ada resistor SMD yang gosong ini ada sebuah resistor yang gosong ini ya dan selain resistor yang gosong ternyata untuk IC regulatornya ini ya ini yang kakinya ada 7 ini juga pecah ini IC nya kita lihat disini bodi nya sudah tidak utuh oke langsung kita lepas saja untuk IC dan resistor nya untuk lebih mudahnya kita lepas dulu elko ini baru kita bisa dengan mudah melepas IC dan resistor nya oke ini resistor nya masih kelihatan tulisannya 1R2 biasanya kode untuk 1,2 ohm untuk melepas IC kita tidak menggunakan blower cukup menggunakan solder saja selamat menikmati oke dan sebelum kita pasang IC regulatornya atau IC PSU nya serta resistornya sebaiknya kita cek dulu semua komponen-komponen kecil ini ya di area primer regulator kita cek untuk diodanya ini disini ada dua buah dioda yang satu ini kita gunakan skala kali 1 ohm ini tidak bergerak dan kita balik bergerak dan ini normal ya kalau kita bolak-balik tetap bergerak berarti diodanya jebol dan ini dioda yang ini oke jarum bergerak tidak saya perlihatkan ya supaya lebih cepat dan kita balik jarum tidak bergerak berarti diodanya normal oke kemudian untuk kapasitornya ini tidak short kita cek di area primer ini kapasitor-kapasitor kecil tidak ada yang short ini karena terparalel nih ada dua buah resistor namun dari perkiraan pengecekan karena sudah terbiasa ini normal ya dan sudah kita pastikan setelah pengecekan normal barangkali di dioda bridge-nya juga terjadi short kita cek dulu ini input AC-nya kita balik normal ini seperti mengecek dioda biasa ya ini bentuknya kotak oke normal dan setelah kita yakin bahwa semua komponen pendukung dari power supply primer ini normal sekarang kita pasang IC dan resistornya oke ini IC power supply-nya serinya SP2635F dan selain seri ini pun bisa untuk mengganti ya yang penting pinnya sama untuk pemasangan IC seperti ini kita solder dulu salah satu kaki di pojok nanti kalau salah satu kaki sudah disolder dan posisi sudah benar semua untuk pin kakinya tinggal kita solder semua oke sudah kita pastikan lurus ini kita lihat tinggal kita solder semuanya dan sudah kita solder semuanya sekarang tinggal kita pasang untuk resistornya ini saya gunakan resistor cabutan 1,1 ini tulisannya 1R1 dan sudah kita pasang sekarang tinggal elko-nya kita pasang dan sudah terpasang semuanya langsung kita coba saja oke langsung saja kita lakukan pengecekan tegangan jangan lupa untuk prop bit time kita capitkan di ground skala volt DC dan untuk pengecekan tegangan 5 volt di STB metric ini ini di dioda ini oke kita colokin stackernya perhatikan berapa volt tegangannya dan ini normal 5,16 volt oke langsung saja kita cabut dulu dan kita pasang di boxnya langsung kita uji coba dengan TV-nya oke kita hidupkan STB-nya perhatikan sudah boot ini ini TV-nya belum dipindah ke AV sudah keluar metric Apple HD dan sudah booting ke Apple merahnya oke sudah keluar gambar normal oke STB rusak parah kena petir masih bisa terselamatkan dengan mengganti IC regulator atau IC power supply-nya dan juga resistor yang gosong dan untuk teman-teman atau pemirsa yang mengalami misalnya sudah mengganti IC tegangannya naik atau lebih dari 5 volt bisa dimodifikasi untuk resistor bagian feedback atau umpan baliknya ada dua buah resistor kecil di sebelah elko oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton